Semua kita perantau di dunia ini, perantau harus pulang, orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke Rahmatullah, kenapa pulang? Perantau, gak boleh tetap, bodoh kalau ada perantau, tahu perantau, tapi gak pernah mikirin pulang, dan saya mau bilang, orang pulang sebenarnya enak, ayo contoh beberapa kesoalkan etimologis, waktu SD dulu ada pelajaran yang kita gak suka, gurunya galap, Pas pelajaran dia, pengumuman, bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang, seneng gak? Seneng gak? Kenapa seneng? Karena boleh pulang, orang pulang seneng Contoh lagi, lebaran masyarakat pulang mudik, seneng gak? Kenapa seneng? Pulang, orang pulang seneng Sekarang, selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah, seneng gak? Ragu-ragu, mau bilang seneng, takut besok, gitu-gitu-gitu Mestinya seneng, orang pulang Apa yang bikin pulang yang satu itu kok berat? Kelihatannya dua, pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati, datang saat pulang, tidak siap menghadapi perpisahan, ada yang bergantung disini, pulang jadi berat Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang enak Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, semua kita perantau dan perantau harus pulang